Gila banget tuh Sumpah aku mau pake bikini Hai aku Aprilia Sky Kesibukannya aku seorang influencer lifestyle Aku mau operasi surgery Surgerinya tuh tamitak Karena memang dreamnya aku tuh dari 5 tahun lalu tuh aku pengen banget yang namanya tamitak Kenapa sih pengen tamitak? Karena gue tuh punya ekses kulit Yang dimana ekses kulit ini tuh susah banget untuk dibalikin Jadi belum coba untuk berbagai macam cara diet, olahraga dan segala macem Akhirnya gue helpless Treatment mulai dari Amstab, Exilis dan segala macem Treatment gue udah coba, Meso dan segala macem gue udah coba Tapi hasilnya semua zero Dan akhirnya memutuskan untuk tamitak mata Karena ternyata mata aku tuh agak sayu sendu Emang sebenernya sendu sih, seneng duit ya Cuman Cuman ya masalahnya karena si matanya terlalu turun Jadi mungkin kehidupan gue juga turun gitu Leponya tuh perut udah pasti Terus belakang, terus tangan Pokoknya dia mau ngilangin semua lemak-lemak dalam tubuh aku Gapapa sih sebenernya aku lebih seneng seperti itu Karena emang aku sangat bermasalah banget sama si lemak-lemak ini Sebenernya dari tahun 5 tahun lalu kalo bisa sih emang lemak ini tuh sebenernya disumbangkan ya Tapi ternyata gak bisa Hi guys, tadi finalisasi packing Udah di Banggara Sampai Halo April Gimana kesannya setelah nyampe Incheon? Seru banget, tapi aku karena temut banget sama pesawat Jadi aku gak bisa tidur 6 jam direct Aku excited? Excited banget Masih kideg-degan Gimana sih? Oke, oke Thank you Thank you Luxemme I tell use AI Here tell you Set give up Right Kay côté Substance ada yang terjadi jadi anda merupakan bahwa sistemnya tetapi kita ke先生ởkan bahwa jadi jadi bagiannya ochiennya tetanggut dan muita settep untuk enak Bisa, tidak ada yang berbeda Jadi, saya pikir ini tidak ada yang berbeda Jadi, kamu tidak berbeda Jadi, kamu tidak berbeda Apa yang sebenarnya, kalau kita berbicara? Ada orang yang sangat berbeda Ada orang yang tidak berbeda Tidak ada yang tidak berbeda Hai, sangat bergabung Hari ini, tidak sabar Sampai tidak bisa tidur Sebenarnya, antara senang Semoga, bahagia Tapi, deg-degan, jadi satu Semoga, hari ini lancar Dan, doain semuanya Bisa cepat, recovery-nya juga jadi lebih baik Ya, lebih cepat maksudnya Hai Ya, ready Jadi, kita sedang sedikit Jadi, kita sedang sedikit Kita sedang sedikit Tapi, kita sedang sedikit Suara Keputusan 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 Begit Dan, kita Hanya Keputusan Sejak Ini sejari pertama Jadi, kita kental terus dulu supaya matanya lebih kebuka jelas dan supaya bisa melihat duit lebih jelas. Ikutin. Udah jenang. Halus ya? Iya, ini kan masih bangkak tuh. Harus dikomunikan karena nyaman, ini mau dibendiri dulu ya kosisinya. Nah, ini aku mau buang darah. Ini buang darah yang dari perut. Nah, ini kita lihat nih. Berapa banyak. Ini biasa lebih banyak sih. Tuh. Hai. Apa kabar? I'm good. Seperti ini lah kondisinya. Meski susah duduk tapi ya udah lebih better sih. Hai. Hai. Selesai. Gimana rasanya? Rasanya biasa aja sih gak ada rasa. Kayak lebih relax aja. Terus kayak lebih seger gitu sih. Oke. Nah, ini temennya mungkin. Oke. Kada pasti jenang. Ini buahnya. Jangan belajar. I'm hungry. Jangan belajar. Jangan belajar. Jangan belajar lagi. Jangan belajar lagi. Jangan belajar lagi. Jangan belajar lagi. Enak, kayak dibikin ales gitu, tapi cuma kecetit-cetit gitu Ngelu banget tuh Belum ditarik ya kantong darahnya ya? Makanya, ngelu banget dah Kalo yang mata ga kenapa-napa, ternyata yang ini lebih berasa Perjuangan tamitak Perjuangan tamitak Tapi perutnya udah rata loh, keren Tapi aku suka banget perut anu Jadi perutnya rata banget, jadi kayak bisa pakai bikini gitu kan Kalo raya apa sekalang Annyeonghaseyo Yorobun Hari ke-9 langsung udah bisa pakai bahasa korea Kita hari ini kontrol lagi yang kedua Jadi hari ini finally lepas selang Yeay akhirnya Jadi bisa beraktifitas dengan lancar Tanpa hambatan si selang-selang tadi itu Tapi yang pasti hari ini aku happy banget Karena lihat hasilnya tuh makin hari makin keren Progresnya tuh makin bagus banget Karena kan udah mulai bengkak-bengkaknya tuh udah mulai berkurang tuh Jadi kan udah mulai keliatan tuh Berbentuknya si perut aku Oke, terus tadi Kak Abdul gimana pas lagi tarik selang? Sebenernya perasaannya tuh kayak Kayak gimana ya Kayak ada sesuatu di dalam perut kamu Terus kamu tarik gitu Jadi kayak usus Terus kayak usus ditarik gitu Cuman cepet banget kan Jadi kayak persekian detik gitu Terus kayak perut dia tarik Jadi kayak jalan-jalan gitu di dalam perut ya Cuman sih habis lepas sih Langsung bener-bener enak banget sih Kayak bisa gerak lebih gampang Kayak gitu sih Langsung bisa party ke ITO-nya Pengennya sih Karena udah boleh belum sih tuh ya Tadi katanya masih bisa kecil lagi ya Masih bisa kecil lagi Nah aku juga happy banget Pas dokter bilang katanya Ini kan masih bengkak Jadi nanti bisa kecil lagi Katanya lebih kecil dari ini ya Yang penting dibantu untuk dietnya lagi Kayak gitu sih Sumpah aku mau pake bikin Sekarang aku udah berapa bulan pas kau operasi ini? Ini sekarang udah 6 bulan Jadi so aku udah suka banget sama hasilnya Paling suka apa? Dan mungkin ada gak sih yang gak disuka? Kayaknya gak ada ya Semua suka Yang paling aku suka sebetulnya si tamitak Tapi karena mungkin tamitak adalah Salah satu impiannya aku Tapi aku paling suka juga sekarang sama pitosis eyelidnya Karena aku gak nyangka banget ya Mata aku tuh bisa kebuka lebar Dan aku tuh bisa melihat dengan jelas Dan aku tuh bisa melihat uang juga dengan jelas Kayak gitu Terdapat orang-orang di sekitar kamu gimana sih setelah operasi? Kalau menurut aku sih semua bilang bagus Cuman memang waktu awal-awal aku pulang dari surgery Mereka selalu bilang Kok gak ada perubahan? Sebenernya bukan gak ada perubahan Tapi memang aku masih pada bengkak nih Kayak perut, tangan, terus kayak punggung Itu masih ada beberapa yang bengkak Tapi so far sekarang Setelah aku melakukan diet juga Dan aku juga mulai olahraga Eksersis dan segala macemnya Akhirnya sekarang balik ke berat badan yang ideal Walaupun belum ideal banget ya Tapi hasilnya tuh udah keren banget Dan aku udah suka banget Menurut aku tuh rata banget Terus yang paling susah saat kakak lagi masih pemulihan ini apa sih? Sebetulnya sih kalau misalkan menurut aku Yang paling susah untuk pemulihan adalah Merawat bekas lukanya Karena kan tamitak itu yang kita tahu adalah Sayatannya itu besar ya kan? Nah itu yang paling sulit untuk kita rawat Biasanya memang harus menggunakan krim penghilang luka Yang dimana itu harus berulang-ulang Seperti itu sih Kalau dari 1-1, kakak lukanya berapa? 150 atau 120 bisa gak? Karena emang udah suka banget Suka banget Dan menurut aku ini hasilnya perfect banget Ini tuh perut aku, idaman aku Aku gak pernah punya seperut serata ini dari dulu Dan sekarang aku suka banget sama hasilnya Jadi nilainya itu kalau bisa lebih dari 100 ya 100 150 So buat kalian yang mau plastik surgery di Korea Atau kalian juga mau konsultasi dulu Tentang bagaimana cara operasi plastik di Korea Kalian bisa langsung tanya-tanya Dan kalian bisa hubungin langsung ke MyFitness Karena mereka juga bisa berkonsultasi melalui bahasa Indonesia Nah buat kalian juga yang suka sama video ini Kalian jangan lupa untuk subscribe, share, dan share Dan like jangan lupa komen juga Bye 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 Terima kasih telah menonton